Intro Halo Sobat Solwatch TV Setelah seminggu berlalu akhirnya ketemu lagi dalam acara Out of the Box Kali ini sumber inspirasi kita sedikit berbeda Berawal dari hobi, sosok yang satu ini mulai menekuni hobinya tersebut Dan menghasilkan pundi-pundi rupiah yang tidak sedikit Intro Berawal dari sukaan ya Jadi yang dulu memang suka pelihara hewan, khususnya burung Berawal dari parkir ke falak dan akhirnya jatuh cinta ke lohbet Itu pada awal 2005 kalau salah itu Dari situ Hitok kuning dan Alhamdulillah ada hasil secara materi dan akhirnya sampai sekarang Itu aja, simpel bener ya Suka dan mau Dulu awal sebelum 2010 itu masih di bawah 10 pasang ya mas Tapi setelah tahun 2010 itu Setelah lulus kuliah Berani mengeluarkan modal lebih besar Saat itu dapat dua-dua pasang Kalau nggak salah itu plus kandang, renov kandang Dan setelah itu Saya mainnya Ini Jual anak beli induk Jual anak beli induk Jadi nggak terasa lebih Lebih cepat perkembangannya Untuk indukannya Intro Menekuni sebuah hobi tidak harus identik Dengan menghambur-hamburkan uang untuk memenuhi kebutuhan hobi tersebut Seperti yang dicontohkan oleh mas Husni ini Berkat kecintaannya memelihara burung Kini jutaan rupiah mampu dia kantongi Hanya dari hobinya memelihara burung Saat ini burung lovebird menjadi pilihannya Karena selain dari warna Bulunya yang indah Dari segi harga Juga relatif stabil Kalau tadi dulu Memang ketiga mas Jadi 42 juta saya dulu 2010 42 juta Dapat 22 pasang Sudah sama buat Ini sih Buat kandang juga Tapi saat itu Nggak nyampe setahun Udah untung Udah untung secara duit Untung Untung indukan juga Jadi untungnya plus Kalau untuk pemasaran Ini kan Kaitannya sama hobi Jadi Yang utama itu Sesama penghobis Penghobis lovebird Kalau penghobis lovebird Emang Harga lebih Lebih enak Lebih enak Kenapa? Karena Mereka itu melihat kualitas Itu yang pertama Kalau untuk yang secara umum Kita di pasar-pasar burung Kalau di Solo sendiri Di pasar depok Kalau di luar kota Ya seperti Jakarta Pernah kirim ke Sumatera juga Muara ini melahat Lampung juga pernah Jakarta Kalau di Jawa Jakarta Bandung Sejak awal Mas Husni memang sudah memutuskan Untuk tidak ikut bekerja Dengan orang lain Dia lebih tertantang Untuk berbirausaha Sambil mengembangkan hobinya Mas Husni mengaku bahwa Dengan caranya bekerja sekarang ini Selain bisa menyalurkan hobi Dia tidak harus mengeluarkan Banyak uang Untuk kebutuhan hobinya tersebut Malahan sebaliknya Uang yang mengalir ke kantongnya Kalau masalah itu mungkin Udah jadi jiwa saya Jadi saya sendiri dari dulu sekolah SMP SMA itu Nggak suka yang namanya Mungkin malah nggak punya Cita-cita jadi pegawai Atau ikut orang Karena yang pertama Emang jiwa saya bukan disitu Dan saya mikir Kalau jadi pegawai itu Emang terikat Dan emang saya Suka punya pegawai Jadi Membuka peluang usaha Dan peluangan pekerjaan Lebih suka Saya Dan lebih free Waktunya yang jelas Yang lain pagi-pagi Udah siap ke kantor Saya masih di kandang Rokokan Ngopi Menikmati Seperti itu Saat itu emang Pegawai saya Kedatangan tamu Empat orang Tak diundang Terus akhirnya Membawa Sekitar 35 pasang Indukan Plus anak Yang di gelondok Yang udah siap panen itu Terima kasih